Aduh Aku tadi Suruh Halo semua Selamat datang di segmen Talk and Share Jadi di kesempatan kali ini Saya bersama Mas Hart Jadi Dia adalah salah satu orang BLPDP yang melanjutkan kuliah di University of Adelaide Jurusan apa? Master of Applied Economics Master of Applied Economics Jadi yang mau kita bahas di video kali ini Yaitu tips dan trik mahasiswa Uni Adelaide dalam menghadapi ujian Jadi kalau di jurusan saya Master of Education itu kita udah punya Edison Tapi kalau di jurusan Mas Hart Itu ada examen ya Abisnya Mas Hart akan sharing Kids dan trik Menghadapi Atau mempersiapkan exam Kita sambil main PS ya Jadi sekadar info Kalau di link Adelaide itu ada beberapa Apa? Apa istilahnya? Ada beberapa refreshment area yang disediakan Jadi Supaya mahasiswanya tidak stress Apalagi mendekati ujian ini Biasanya ada refreshment area Yang disediakan oleh Uni itu Yang khusus kita buat main management ya Nah kalau PS ini tuh Yang hari kita bisa akses di hub Di center Ini ada link Yuk 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 Sekaligus kita Jadi kita sambil main Sampai Mas Hart sharing Oh iya siap Ya jadi Saya akan sedikit share tentang Bagaimana mempersiapkan Final exam Untuk Tugas terakhir ya Atau Sesi terakhir dari Setiap semester Jadi Saya ini adalah sekarang semester ketiga Dan ini adalah Final exam yang ketiga Untuk di Studi selama di Uni Adelaide Jadi apa yang akan saya share ini adalah Berdasarkan pengalaman saya Selama mengikuti Final exam Dan mungkin Setiap orang akan berbeda pengalaman ya Jadi Ini bisa saja Sesuai dengan Kondisi teman-teman Atau mungkin tidak sesuai Jadi Mungkin bisa diambil baiknya Ya Bisa disuaikan lah Pertama Yang harus diketahui lah teman-teman Ketika mengambil Satu jurusan Itu make sure Bahwa jurusan kita itu Kalian sudah aware dari awal Sudah tahu dari awal Bahwa jurusan itu Emang ada final examnya Jadi kalian jangan sampai Masuk ke jurusan Apalagi di Level S2 Dan ternyata Ketika sudah masuk jurusan Kalian Awalnya Berekspektasi Bahwa jurusan itu Dari examnya Ternyata Ada Itu fatal Itu Karena banyak Banyak Student yang Ketika masuk ke jurusan tertentu Dia tahu ada final exam Dan dia tidak menyangka bahwa di jurusan itu ada final exam Akhirnya dia memutuskan Pindah jurusan Switch gitu Switch gitu Dan bersyukurna di Uni Adelaide itu ada Metode Atau ada Kemudahan bagi teman-teman Yang mungkin Ngerasa salah jurusan Atau mungkin Tidak sesuai dengan Nginatnya Bisa pindah jurusan Itu yang pertama Jadi make sure kalian tahu bahwa Jurusan kalian itu ada Panel exam atau tidak Kemudian ketika teman-teman sudah memutuskan untuk mengambil jurusan yang ada Panel examnya Pertama yang harus diketahui oleh teman-teman adalah Eee Seek Sambil mau mencetak gue nih Jadi pertama yang akan teman-teman harus ketahui adalah Berapa persen dari Nilai final exam itu akan Berkontribusi ke nilai akhir Jadi misalkan di Uni Adelaide itu mostly memang 50% Jadi final exam itu Porsinya 50% Kadang ada yang 60% Kadang ada yang 40% juga ada Karena yang dibawah itu juga ada variatif Itu tergantung dari jurusannya masing-masing Jadi Make sure teman-teman tahu bahwa Eee Final exam itu berkontribusi berapa persen untuk nilai akhir kalian Itu yang pertama Jadi ketika Ternyata final exam itu 60% Berarti importnya akan lebih gede Jadi Atau mungkin yang dibawah 50% Mungkin 40% Atau 30% Ya importnya mungkin akan tetap gede tapi Tapi enggak se Mengerikan yang 60% ya Itu yang pertama Jadi make sure teman-teman tahu Bahwa Berapa persen Dan Porsi nilai final exam untuk nilai akhirnya Yang pertama Kemudian yang kedua Kita lanjut ke Exam session nya Jadi ketika sudah memasuki Akan memasuki exam session biasanya Uni Kampus Kampus biasanya akan mengirimkan email kepada kita Bahwa Dalam waktu dekat Kalian akan Masuki exam weeks Jadi Itu akan sangat membantu kita untuk Lebih mempersiapkan diri Karena biasanya Saya juga mengakui bahwa Ketika akan menghadapi exam itu Belajarnya akan lebih serius Jadi itu sangat membantu Jadi make sure kalian tahu Selain tahu Berapa persen Kontribusi final exam untuk nilai akhirnya Kalian juga tahu Kapan final exam itu akan dilakukan Jadi setelah tahu kapan Make sure juga yang selanjutnya adalah Tahu Dimana final exam itu akan dilaksanakan Karena Ada beberapa mata pula yang di kampus Tapi Kebanyakan di Luar kampus Yaitu kalau di Uni Adelaide itu Ada namanya Athlete Sobron Disana itu ada beberapa bangunan Yang disana juga Teman-teman dari University of South Australia Juga Ada final exam nya disana Jadi Tahu tanggalnya Tahu tempatnya Kemudian juga Berapa pasien kalian Panel exam kalian itu Untuk nilai akhir Selanjutnya Kita ke persiapan Kalau persiapan Sebenarnya Kalau teman-teman mengikuti materi Dan week 1 sampai week terakhir Biasanya persiapan itu tidak terlalu berat ya Cuman Saya akan share Persiapan untuk yang Mungkin Mungkin belajarnya tidak semaksimal Dari awal sampai akhir Jadi perlu tips dan trik untuk Bagaimana supaya maksimal di Karena mungkin ada Alasan-alasan tertentu sehingga Week 1 sampai mungkin week Week 10 itu tidak maksimal Jadi pertama Kalian harus memiliki partner belajar yang baik Partner belajar disini Tidak harus satu jurusan ya Boleh jurusan yang berbeda Yang penting Memiliki motivasi yang sama Karena ini sangat penting Kalau menurut saya sih Karena kalau kita memiliki partner belajar yang baik Yang sama-sama Ingin berusaha maksimal Itu biasanya kita juga ketularan Dan ini cukup baik untuk Persiapan selama exam Misalnya Kalau kalian punya temen yang yang Serius dalam persiapkan exam Biasanya dia akan ke kampus Atau dia akan belajar dengan rutinitas Dengan frekuensi yang lebih tinggi Misalnya 8 jam sampai 10 jam per hari Dia akan belajar Jadi kita bisa Belajar bareng Itu yang pertama Kemudian yang kedua Untuk persiapan materi Selain temen Kita juga harus Saya tidak perlu kok Udah tidak ada Penjelasannya lah bro Ini terkait skill Ini sih ngajak sebenarnya Mas Najib ini ngajak Suting video Karena mau menang Lawan saya MPS ya Jangan menyalahkan MPS nya Menjelaskan Menjelaskan aja Kaliannya Bapak Diem aja Saya bisa aja Lanjut lah Tadi sampai mana? Sampai Temen belajar Temen belajar itu penting Karena temen belajar itu Akan menjadi penyemang Akan menjadi pengingat Dan kalau kita ngantuk-ngantuk Kita akan menjadi temen belajar kita Jadi ketika temen belajar kita Semangat sekali Dan kita ngantuk Bisa kita akan bersama lu Itu Ketika persiapan Kemudian selanjutnya Make sure kalian punya semua materi Yang akan diujikan Jangan sampai Kalian menghadapi ujian Dan kalian tidak tahu materi apa saja yang akan diujikan Misalnya Itu ada di ini kan? Ada disediakan kan? Ada Biasanya ada info Di week terakhir itu ada info Biasanya Untuk materi ujian itu Mulai dari chapter 2 Sampai chapter 10 Jangan sampai Berlebihan Mempelajari sampai chapter 15 Misalnya Jadi itu sangat penting Jadi selain kita belajar Untuk Mungkin ada juga yang belajar untuk Ilmu ya Jadi dia mempelajari semua Chapter sebuku-bukunya Dipelajari Tapi karena ini Kita berkaitan dengan Kita berkaitan dengan Waktu yang terbatas Jadi make sure temen-temen Fokus saja untuk Materi yang Examable gitu Jadi itu Misalnya kan Chapter 1 Kisih-kisihnya kan? Ya Walang dikatakan itu Kisih-kisih meskipun Kisih-kisih sepuluh Cuma disuruh belajar Chapter ini sampai chapter ini Itu Di segi Persiapan Nah Tips sekarang Ketika Apalagi ini pertanyaannya Ketika di hari high Ya Pas hari high Ya Jadi ketika hari high itu Ada Oh sebelum hari high Biasanya dosen itu Menginformasikan Terkait dengan detail ujian Misalnya Dosen itu Akan menginformasikan bahwa Ujian akan berlangsung Selama 3 jam Kemudian Boleh Membawa Kalkulator Atau juga Boleh membawa contekan Biasanya ada Berapa mata kuliah yang ada contekannya Jadi contekan itu Biasanya satu lembar Kadang boleh ditulis tangan Atau Boleh di print juga Bisa Jadi Teman-teman Ada Ada Boleh bawa contekan Cheese sheet teman-nya Jadi Cheese sheet itu Bisa Biasanya sih Kalau pengalaman saya Ukuran 4 Bolak-balik Bisnis itu Jadi kita Skill menulis kecil itu sangat penting Kalau ada Cheese sheet nya Tapi ujung-ujungnya Soalnya soal aplikasi Bener Jadi kadang useless gitu Buat cheese sheet Se-umbrek Tapi gak ada keluar Gak ada keluar tuh Gak tau gimana Cheat sheet nya Gak tau yang baik dan bener ya Nah itu Itu Cara membuat cheat sheet Yang baik dan bener juga perlu Ya Jadi nanti di akhir mungkin lagi Jadi Sekali lagi Setelah Punya teman yang baik dan benar Ketika akan Kesiapkan ujian Materi juga kita tahu Mana yang akan diujikan Mana yang enggak Sehingga kita belajar dengan Efektif Kemudian Kalau belum masih belajar Saya kira masing-masing orang beda-beda ya Ada yang suka belajar Di siang hari Ada yang suka belajar di malam hari Ada yang belajar satu jam berhenti Istirahat Kemudian main-main lagi Lanjut lagi Ada juga yang belajar non stop Dari jam 7 sampai jam 7 sore Itu ada juga Jadi masing-masing orang akan berbeza Itu terserah teman-teman Cuman Yang ingin saya share disini Lepas Juga lah sambil ngomong Oh iya sorry pak Oh iya Jadi ketika ariha tadi Saya udah bahas Oh iya ada yang terlukaan Kan Apa Ini kan ujiannya Di satu tempat Semua kan Itu semua jurusan Jadi Jadi bisa digambarkan dulu Kondisinya Ya Jadi beralih Ke kondisi hari H Jadi tadi Setelah kita tahu Ujian kita berapa jam Kemudian juga Apa saja yang diperbolehkan Apa saja yang tidak diperbolehkan Itu kita juga sudah tahu Kemudian Kita juga sudah tahu Tempat ujian kita Dan kita Tak datang ke Tempat ujian Pertama kali yang harus dilakukan Ketika nyampe ke tempat ujian Yaitu di atlet shop ground itu Kita harus mengecek tempat duduk Karena Itu kayak Hall gede Yang mungkin muat ratusan orang Mungkin bisa Sampai Seribuan kali ya Nggak sampai puluh ribu sih Seribuan mungkin ya Jadi Dari semua jurusan itu Kita satu tempat Satu hall gitu Satu hall gitu Nah Cara membedakannya adalah Dia pakai Abjad Jadi ada line-line tertentu Misalnya line A, line B, line C, sampai line Z Nah Ketika line Z itu sudah selesai Ada Kombinasi lagi Line AA Line BB Line CC Line Sampai line YY Kemarin saya kebetulan Dapat di line yang Double Y Itu jadi kita Disana nanti Disana itu sudah ada Misalkan saya Saya Untuk ujian hari pertama Econometrics Misalnya Ternyata tempat saya Di YY 52 Misalnya Jadi kita Pertama kali yang harus dicari adalah Abjadnya Line YY Kemarin kita Urutkan nomornya Nomor 52 Jadi kita Harus Duduk di tempat yang baik dan benar Kemudian Ini pas Udah hari Hanya Iya Udah hari H Jadi ketika sudah hari H Kita make sure Tempat duduk kita Tahu Dan Kita juga Duduk di tempat yang Sudah disediakan Jangan duduk di NSEH Itu ada kasus Orang kedatangan Juntik? Selama Tiga semester saya ujian Belum pernah ada Satu lagi mungkin yang perlu teman-teman ketahui Ketika ujian itu Jadi hanya boleh telat itu Boleh telat Tapi Hanya maksimal 30 menit Jadi kalau teman-teman misalnya Kayak saya nih Ujian besok itu berkepatan dengan Soal Jumat Jadi itu sangat Mengganggu jadwal sih sepertinya Karena malam lah Kita kulihat di kampus yang Enggak terlalu ini Enggak mengingatkan agama Jadi jadwal Soal Jumat itu Enggak mengerti mereka Jadi Itu jadwal ujian saya Kebetulan untuk hari Jumat itu nanti Jam 1.50 Sedangkan Jumatannya itu jam Setengah 1 Sampai jam 1 Jadi punya waktu antara 50 menit Tapi 50 menit itu dari Masjid Atau dari kampus Jadi itu Agak khawatir kan Kalau Jadi Setiapnya mungkin Jumatannya di Masjid terdekat dengan Tempat ujian Atau mencari Masjid dengan jadwal Jumatan yang paling cepat Contohnya di dunia Dileksinya jam 1 Jadi setelah Jumatan Bisa langsung sana Membawa mobil Ada tempat parkir juga Jadi Untuk Masjid itu Solek Jumat Ada beberapa masjid Yang bisa kita gunakan Yang pertama yang di city Dan yang di union house Kampus Tapi kalau yang dekat Adelian Sofron itu Yang city ya? Yang city Yang lebih kancaman City itu mulai jam 1 Lama ya? Jadi kita kalau Menempatkan di sana Kalau nggak bisa Mending di kampus ini Mending di kampus Jadi nanti Habis beratan Langsung Just Just Terus Itu Ketika Sampai di saat Kalian tidak telat Lebih dari 30 menit Karena kalau telat Lebih dari 30 menit Kalian Fail Kalian Langsung Nggak ada Nilai Nggak ada Toleransi lagi Ini mungkin yang Pertanyaan terakhir Saya pernah dengar Dengan sistem Double Pass Ya jadi Double Pass itu Pertama saya ingin jelaskan Proporsi dari Panel exam itu Misalnya Dalam satu kasus Satu mata kuliah Itu Proporsi untuk Sebelum Nilai sebelum Panel exam itu 50% Kemudian Panel exam itu 50% Misalkan Kasus terbaik Yang kita temukan adalah Kita sudah Maksimal di Sebelum exam Jadi kita sudah Dapat 50 point Jadi Untuk lulus itu Kita hanya perlu 51 Sebenarnya Jadi Jadi Ketika kita sudah Sudah dapat point 50% Otomatis kan kita gampang tuh Kalau untuk nyari lulus aja ya Jadi tinggal kita cari Nilai Satu aja gitu Jawab apa lah Itu Seadanya itu pasti Pasti lulus gitu Kalau enggak pakai double pass Tapi kalau pakai double pass Kita harus Lulus 50% Tidak hanya lulus 50% Dari total nilai Misalnya 51 tadi Tapi kita juga harus 50% dari Jawaban kita selama final exam itu Kita harus benar Jadi Jadi Misalnya Misalnya Soal Full nilai selama final exam itu 100% Kita harus dapat minimal 50% Baru bisa lulus Ya Ya Misalkan Kasusnya ya Kalau tanpa double pass Kita sudah dapat 50 Jadi Misalnya Di ujian Kita cuma dapat 20 Itu kita sudah lulus Karena kalau double pass Karena kalau double pass Itu enggak lulus Meskipun nilai akhirnya akan Sama ya Tapi 57 Intinya Harus memenuhi tiap kuota 25% Ya Buat di assignment Maupun Ya Jadi double pass itu Benarinya di situ Ya Jadi Enaknya di Apa Di masyarakat juga Becana itu Kita enggak ada ujian Walaupun Mungkin Porsi Assignment-nya juga Sama Bikit frustasinya Tapi Intinya sebenarnya adalah Kalau kita Fokus Dan betul-betul Disiplin Dalam mengerjakan Itu sebenarnya enggak ada masalah Itu pun sama dengan Itu Yang penting itu Kita Disiplin Oke Jadi Tadi tips dan trik Dari mas Hart Terkait Bagaimana persiapan Ujian mahasiswa Jadi Intinya sebenarnya sih Being great Disiplin Disiplin Untuk mengerjakan Baik Keseman Ataupun persiapan Ujian Dan Santai juga lah Sesekali Ya Karena Jadi Terlalu Terlebih Terlalu banyak Ujian dalam hidup ini Jangan Bikin susah Makanya Biar Rilek itu Betul-betul concern dengan Wellbeing Studentnya Jadi disini Disediakan banyak fasilitas Yang bisa menggunakan Oke Saya kira itu See you in the next video Terima kasih telah menonton